Ada seekor kucing yang mau masak telur untuk dia makan guys Dia pun mengocok telur dan nyalain kompor Si kucing pun udah gak sabar mau makan telur itu Tapi tiba-tiba api kompornya itu jadi besar guys Dan apinya jadi nyebar kemana-mana tuh Terus dari luar ada burung yang lagi ngetawain tuh Si kucing sudah berusaha madamin apinya Tapi apinya malah tambah gede Sedangkan si burung masih ketawa terus Ditambah rumah si kucing jadi hangus gini Setelah puas ketawa dia pun balik ke sarangnya guys Disitu si burung kaget banget karena telurnya udah gak ada semua Ternyata telur yang dimasak kucing tadi adalah telur miliknya guys Jadi sedih deh tuh kasian banget ya guys Jadi guys dua anak ini selalu bersaing untuk menjadi juara pertama Dan saat itu anak cewek yang menjadi juara pertamanya Si anak cowok pun jadi kesel banget dong Karena ternyata anak cowok ini selalu dimarahin dan dipukuli ibunya Kalau dia tidak menjadi juara satu Si ibu bener-bener tega dan jahat banget Karena gak mau terus-terusan dipukuli ibunya Si anak cowok pun berpikir untuk menyingkirkan si anak cewek itu Tapi pas dia mau curik cewek itu Eh baju ceweknya gak sengaja ketarik terus robek tuh Tubuh si cewek dipenuhi luka guys Dan ternyata mereka itu sama Selalu ditekan ibunya untuk selalu jadi juara Tapi setelah itu mereka jadi deket dan bahkan sampai menikah Mereka pun bahagia sedangkan orang tua mereka sudah tua dan tidak berdaya lagi Dan yang penting sudah tidak bisa menyakiti mereka lagi guys Jadi guys suatu hari ada lomba lari antar binatang nih Peserta pertama adalah udang yang udah siap banget Peserta kedua ada kepiting yang bakal jadi saingannya Mereka berdua sudah berlatih dengan giat tuh Lomba pun mau dimulai nih Dan si wasit pun siap-siap angkat pistolnya Dan ketika pertandingannya dimulai Mereka berdua malah salah arah gini Jadi gak ada yang menang deh tuh Anjing ini selalu mendampingi nenek yang tidak bisa melihat guys Saat itu mereka lagi nunggu mau nyebrang tuh Si nenek bawa tas dan di dalamnya terdapat bola merah kesukaan sang anjing Anjing itu gak tahan banget lihat bola tersebut Jadi dia ambil deh bolanya Pas dia mainin eh bolanya malah lepas tuh Waktu itu jalanan masih ramai kendaraan Tapi si anjing nekat mau ngambil bolanya Sampai si nenek jadi ketarik gini Anjing itu sudah bikin kekacauan di jalanan Tapi si nenek gak tau karena dia buta Anjing itu terus-terusan kejar bolanya sampai di pinggir god kini Melihat si nenek dalam bahaya Si anjing pun bingung nih mau nyelamati nenek atau bolanya Dan akhirnya dia memilih untuk menolong si nenek Dan sekarang semuanya jadi berantakan tuh Karena si anjing ini